Oke, welcome back to my channel. Video kali ini saya tujukan untuk youtuber pemula yang galau akan mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk youtuber pemula, pastinya semua segala cara dihalalkan, teman-teman. Saya tidak memungkiri kalian itu sub for sub ataupun view for view. Saya sendiri juga pernah mengalahkukannya, namun saya sarankan untuk kalian yang melakukan hal tersebut, lakukanlah dengan bijak, dengan cerdas ya, supaya suatu saat nanti jikalau channel kalian sudah ditinjau oleh youtube, itu bisa diterima ya teman-teman. Oke, langkah-langkah yang kalian harus perhatikan dengan baik, wajib kalian lakukan supaya channel kamu tidak ditolak oleh youtube. Oke, yang pertama sebelum kalian subscribe channel orang, silahkan kalian tonton minimal 1-2 menit baru kalian tekan subscribe. Jika kalian tidak menonton terlebih dahulu, kalian subscribe, kalian juga akan kena dampaknya gitu ya. Nah, nanti dampaknya di saat peninjauan channel kamu tidak ditolak. Kemudian yang kedua, jangan komentar di video orang, oke? Ingat, jangan komentar di video orang. Meskipun kamu komentar, komentar kamu itu tidak menjadi spam, namun reputasi channelmu tetap akan kena dampaknya, teman-teman. Jadi, usahakan jangan pernah komentar di komentar, jangan pernah komentar di videonya orang. Apalagi komentar tersebut spam. Intinya, komentar hilangkan. Lebih baik gunakan sosial media lain untuk support sup. Kemudian yang selanjutnya, setelah selesai mendapatkan seribu subscriber dan empat ribu jam tayang, hentikan support sup. Jadi, teman-teman, setelah kalian selesai mendapatkan empat ribu jam tayang dan seribu subscriber, silahkan hentikan aktivitas support sup, oke? Oke, selanjutnya, jika kalian sudah melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, sekarang saatnya YouTube kalian akan ditinjau oleh YouTube, oke? Langkah-langkah yang wajib kalian lakukan saat channel kalian ditinjau. Yang pertama, satu, video re-uploader baik yang terkena copyright maupun tidak yang terkena copyright, silahkan kalian hapus semua, oke? Kenapa tetap harus kita hapus semua? Karena YouTube akan mendeteksi konten duplikat yang ada di video kita. Kemudian yang kedua, channel kalian harus bersih dengan copyright. Jadi, video-video yang ternah copyright atau kena hak cipta, silahkan kalian sempurnakan, kemudian hapus. Selanjutnya, yang nomor tiga, channel kalian harus bersih dari teguran pendungan komunitas dan hak cipta. Jadi, pastikan channel kalian itu bebas dari teguran komunitas dan hak cipta. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian yang nomor empat, jika ada video yang terkena copyright, jangan dihapus. Oke, sekali lagi, jika ada video yang terkena copyright, jangan dihapus. Di saat channel kalian ditinjau, silahkan dibuat privat pribadi, gitu. Kemudian yang terakhir, yaitu lakukanlah upload video original secara bertahap. Saya contohkan, seminggu minimal satu kali ataupun dua kali upload dan hari dengan hari yang sama, ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga channel kalian dapat diterima oleh YouTube dan dimonetisasi. Sekian, dan terima kasih.